Hai assalamualaikum Hai sebatapur madam semuanya di video kali ini aku lagi liatin tanaman hias aku ini pagi hari ya ini bunga krokot aku lagi mekar cantik banget selanjutnya ini ada aglonema aku yang sebenarnya sudah harus dicacah kali ya karena batangnya itu udah tinggi tapi belum ada anaknya gimana ya Bunda pecinta tanaman hias aglonema boleh sharing ya maaf ya buat yang bosen karena aku tuh senang banget ngeliatin tanaman hias aku ngeliatin perkembangannya kayak hari ini ada apa nih terus besok ada apa nih gitu Nah kalau misalnya ada yang tumbuh tunas baru atau tumbuh daun baru gitu tuh rasanya senang banget menurut aku pribadi gitu jadi buat yang bosen lihat video aku yang tanamannya masih gini-gini aja boleh diskip aja ya Nah ini yang waktu itu habis di reporting ini udah tumbuh calon daun baru ya dan ini kuping gajah mini aku juga udah rimbun tapi ada beberapa daun yang kering karena waktu itu pas aku mudik aku taruh di tempat panas jadinya pada kering kayak gitu Nah kalau yang ini kuping gajah dapat dikasih dari sahabat YouTube aku ya dari mana dok dan ini pilau aku yang cepat banget tingginya sekarang tinggi itu lebih tinggi dari aku ya udah jauh malah ini belum aku cacah karena kalau aku cacah itu enggak tahu aku taruhnya dimana jadi aku biarin dulu aja ini sensifer aku yang biasa di dalam ruangan ini lagi aku taruh luar dulu karena supaya kena sinar matahari ya dan alhamdulillahnya ini udah tumbuh tunas-tunas barunya paling sedih tuh kalau lihat tanaman hias yang pada kuning kayak gini ya padahal ini bukan daun tua tapi udah kuning karena kemarin sempet kena panas ini lagi aku teduhin disini tapi ini udah ada anaknya tuh udah ada dua jadi seneng deh bisa diperbanyak lagi nah ini di divin basi aku juga tumbuh tanaman kayak gini awalnya kayak lucu aja sih pas kecil penasaran gedenya kayak apa tapi ternyata rumput ya jadi mau aku tebang tapi enggak tahu kenapa ini kok bisa tumbuh kladi tisu disini padahal enggak aku tanem dan tanahnya itu baru enggak tahu sih atau mungkin ada bonggol yang kebuang atau gimana tiba-tiba tumbuh aja dan Toto udah sebesar ini gitu ini midlift aku juga gemesin banget cepet banget panjangnya padahal belum lama bisa kupotongin buat di repotting sekarang udah panjang lagi udah bisa dipotong lagi nah ini vertikal vulgar luna aku yang kemarin bikin di video sebelumnya buat yang udah nonton pasti tahu ya dan buat yang belum nonton bisa cek aja di video sebelum ini ini aku kasih tanaman siri gading dan zebrina waru varigata ini masih jadi sorotan di mataku yang sering aku tengokin karena aku baru punya varian varigata buat temen-temen yang udah banyak koleksinya udah punya banyak varian yang varigata gitu pasti udah biasa ya karena aku baru punya jadi sering banget aku liatin bahkan kadang malam-malam tuh aku masih keluar rumah hanya untuk lihat tanaman nah ini dia keladi wayang yang makin cantik ya aku nggak nyangka kalau bakal secantik ini karena awalnya itu udah kayak mau mati udah layu abis itu aku kasih micin terus aku jemur aku taruh di tempat panas terus tuh hujanan juga tiba-tiba bisa dan selanjutnya di video kali ini aku juga akan membuat vas bunga dari botongnya botol bekas di sini aku pakai botol bekas dari shower scrubnya Scarlett seharusnya kalau dikumpulin aku tuh udah punya banyak ya tapi karena nggak kepikiran jadi biasanya aku buang cuman kali ini mau aku jadikan dekorasi ruangan nih ya aku kasih lihat kalau aku tuh pecinta banget produk dari Scarlett ini kemarin aku habis beli lagi body scrub varian baru yaitu varian kopi selain itu aku juga beli shower scrubnya varian kopi sebenarnya lotionnya juga udah ada ya varian kopi tapi aku masih ada dua varian jolie dan freshy jadi aku pakai ini dulu karena cara pakainya tuh gampang banget ini tinggal pakai yang pertama body scrubnya dulu pakai body scrub itu ketika tangan kita itu masih kering ya alias sebelum mandi ini aromanya enak banget yang kopi dan lembut tapi ada bulirannya ya jadi ada buliran tapi dipakainya itu nggak sakit gitu ketika digosok-gosok nah tinggal digosok-gosok aja seperti ini sampai meresap ke dalam kulit kita selanjutnya selanjutnya kalau dirasa sudah meresap kita selanjutnya kita pakai juga shower scrubnya ini di dalam shower scrubnya juga ada bulirannya tapi dipakainya itu sama sekali nggak sakit di kulit kita tinggal gosok-gosok kayak gini sampai meresap lalu dibilas lagi seperti ini nah ini proses kalau kita mandi ya selanjutnya kita pastinya pakai handuk kita keringkan tubuh kita selanjutnya ketika udah kering tapi masih lembab kita langsung pakai aja body lotionnya untuk body lotionnya ini aku ada dua ya varian jolie dan freshy nah ini tinggal diusapkan aja secara merata ya Oh iya di dalam produk scarlet itu mengandung glutation dan vitamin E yang dapat menutrisi serta mencerahkan kulit kita serta tidak dilakukan pengujian pada hewan jadi ini tuh aman banget ya cocok untuk semua jenis kulit langsung kelihatan banget ya bedanya asli ini tuh lembut banget pokoknya teman-teman wajib cobain ya oke lanjut kevas bunganya ini aku pakai botol bekas dari shower scrub sebelumnya aku cuci dulu serta aku buang labelnya nah ini udah bersih ya selanjutnya tinggal dikeringkan dikeringkan aja dan bahan yang harus dibutuhkan ada botol yang tadi habis dicuci selanjutnya ada tali rami ada gunting dan ada lem tembak dan caranya gampang banget sih tinggal ditaruh aja lemnya selanjutnya tempelkan talinya dari ujung tutupnya lalu dililitkan semuanya sampai ke bawah ya 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 selamat menikmati 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 nah seperti ini hasilnya cantik kan nggak kelihatan kayak botol bekas ya bisa untuk menambah dekorasi cukup sekian ya video kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang punya botol bekas bisa dijadikan dekorasi ruangan pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk selalu tinggalkan like comment dan subscribe nya wassalamualaikum